Sahabat Bawaslu, terdapat sejumlah golongan masyarakat yang dilarang mengikuti kampanye. Menurut Pasal 280 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berikut golongan masyarakat yang dilarang ikut kampanye Pemilu 2024. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua peradilan, dibawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Pejabat negara bukan anggota partai, politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-struktural. Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Ayo Awasi Bersama, Pemilu Serentak Tahun 2024, Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu, disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Jenief.